Sepertinya China tak main-main soal ancaman terhadap Taiwan dan membuat warga-warga dilanda kecemasan Baru-baru ini China menembakkan rudal balistik Dongpeng 15 atau DF 15 ke arah Taiwan Rudal itu dikabarkan terbang di atas pulau Taiwan dan jatuh di laut Dalam latihan tembakan langsung China itu merupakan sebagai tanggapan atas kunjungan ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi ke Taiwan Rudal ini memiliki jangkauan 600 hingga 900 km dan dapat memuat 500 sampai 750 kg hulu ledak DF 15 memiliki hulu ledak konvensional yang dioptimalkan untuk serangan presisi dan penghancuran bunker Rudal ini dapat menjangkau Taiwan semenanjung Korea dan India Utara dari daratan China